Dan Mas Ajit yang mengantar pulang Gimana? Gak tau Mungkin kamu mengantar cewek lain Mungkin Pak Sarah Hai teman-teman Hari ini kami nonton bersama Ada video terbuat oleh Mas Ajit ya Video yang dibuat oleh Ajit sama kamu ya Dan dia Dia sebenarnya dia itu mewawancarai saya beberapa hari yang lalu Tapi pada saat direkam Saya mengakui sesuatu yang saya belum mengakui kepada Mas Anto Apa? Ya kalau aku bilang apa itu nanti gak Gak surprise Ya apa ya maksudnya? Ya Terus Hari ini Mas Anto Saya suruh nonton bersama Nonton bareng Biar bisa lihat reaksinya apa yang saya Menanyakan Ditanyakan Dan apa yang saya menjawab Gitu Oh Ya Tapi Alira katanya gak mau nonton ya Jadi Alira mau Alira gak mau ikut katanya dia mau main game Iya Kamu mau main game ya? Oh tidak sama temanmu Sendirian Oh setelah makan siang ngomain sama temanmu Oke Sudah Tidak pergi Dadah Dadah Kalau Zali sedang tidur Iya Tapi sedang tidur Makanya itu Nonton aja dulu Ini video yang Kamu di kamar kamu tutup itu Aku ngajak Zali itu Iya Iya Benar Tapi yang akhir-akhir aku yang masuk Juga ya Masuk kamar kamu harus ganti pokok Oh iya benar Benar Oke Siap? Iya Apa tuh ini? Si Aku masa suruh nonton kabaranku sendiri Kamu siap? Iya kok Ini lucu atau enggak? Dia tadi itu coba baca komennya Sebelum nonton Enggak boleh katanya Iya Enggak boleh Kan Maksud-maksudnya dikirimkan asik The Gardener Indonesia ya Ini gak kayung video kamu Coba nonton Ya Aku mau nonton ini ya Tiba-tiba Ya biar ada surprise Aku ngomong apa kayak apa Aku ingin tahu reaksimu Karena Saat diwawancara Diwawancarai Saya Ngomong sesuatu yang saya malah belum Belum ngomong sama Sama Mas Anto Jadi Dia tuh pertanyaannya sangat dalam Oke Tinggal play Dia betul Dia tuh Dia betul Lep Lep Kita kasih intro ya atau bukaan tentang apa ya, ada pertanyaan ya dari Kalian mau kasih komen itu pause dulu ya Ya Teman-teman ya ada satu pertanyaan yang kira seperti ini Biasanya suamimu antok sama itu apa kemudian apakah kamu pernah salah atau enggak ya Untuk membutakan antara antara antok sama aku seperti ini gitu-gitu ya Jadi mungkin tapi mungkin kita cinta dulu ya Karena dulu ya, sebenarnya yang ingin aku tanyakan dari dulu itu satu ya Terus dulu, waktu pertama kali kamu diajak ke kos ya sama antok Tuh antok dulu cerita enggak kalau antok itu kembar? Dia tuh pernah ceritakan kalau dia kembar ya Tapi Saya sepertinya Percaya tapi tidak percaya Masih ragu-ragu Kamu ingat waktu itu sayang? Percaya tapi tidak percaya Kamu ingat waktu itu ya? Gak ingat tau Gak ingat tau Gak ingat tau Gak ingat tau Maksudnya Ya itu Saya pikir ada kemungkinan dia benar Dia kembar Tapi ada kemungkinan juga Juga enggak Jadi mungkin waktu diajak ke kos Saya tuh sedikit kayak penasaran gitu, karena saya mungkin cuma terpercaya dia mungkin cuma 50% Jadi ingin sekali tuh lihat kalau sesungguhnya ada kembar atau enggak Karena saya pernah ditipu di pesta Iya itu di pesta anak acicis, anak petukaran mahasiswa Saya pernah ditipu kalau dia kembar, karena saya tuh sedang ngobrol sama teman-teman Dan dia tuh duduk bersampingan, dia pakai kayak apa ya, kayak baju kaos gitu Aku lupa warnanya apa, tapi aku bawa kak, dia pakai kaos Terus dia bilang, oh dia pura-pura angkat telepon, terus pura-pura ngomong sama kamu Terus dia bilang, oh dia bilang, oh ini Jess, tunggu sebentar Gambarku di luar, aku mau mengambil dia, gambarku mau datang Terus dia keluar, dia tuh keluar, terus dia pakai kan jak, itu bajunya ditutup Taosnya ditutup, dia pakai jak, terus itu pakai topi atau apa, pokoknya lupa Tapi intinya, dia tuh ganti kostum sedikit Terus dia datang Dan aku bilang, Antok, Antok sini, sini, dan dia bilang I'm not Antok I'm aci Tapi Antok belum pernah Antok belum pernah ceritain nih ke aku, ini baru pertama kali yang aku tahu Maksudnya apa dia? Maksudnya apa dia? Terus Dia coba itu I'm not Antok, I'm aci Terus Aku Aku sedikit curiga, karena kita ada perbedaan sama sekali Itu cara ngomongnya agak kaku, tapi aku curiga Terus aku bilang, aku mau lihat kaosmu, warnanya apa Ayo, kaosmu apa Terus dia itu Nggak mau membuka Jasnya Terus aku Dia sedikit Kayak Menghindari aku Aku ambil Resletingnya Dan aku buka Ah, ketawa Itu kaos yang sama Kamu ingat sayang Ingat Kerjain kamu Aku Aku sejak dulu sudah itu ya Usil ya Usil banget Padahal waktu itu saya Tidak begitu kenal Kenal secara dekat Tidak begitu kenal Cuman mau usil saja Teman baru Hehehe 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 Dan topinya dibuka Hehehe Oke, jadi itu alasan kamu nggak Kamu buka kembar Kamu itu Kenipu Hehehe Hehehe Terus dari kejadian itu Untuk kamu di bawah Kos itu berapa lama itu Terus membuktikan kalau dia memang kembar Ah, lupa Mungkin paling satu minggu atau apa Aku bilang Sesungguh Tentang Luar itu bukan bayimu Hehehe Itu bayiku Aku tahu Hehehe Bukan Zali sayang Itu juga ada anaknya nangis di luar juga Hehehe Hehehe Rambutnya semakin Macerak Hehehe 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 Ini kalau pesta ulang tahun temennya Yang ada balon Dia nggak mungkin diundang Hehehe Hehehe Kalau ada pesta temennya Ulang tahun Ada balon Dia nggak boleh diundang Hehehe Karena balonnya Dia meletus semua Hehehe 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 Nih Nih Jadimu Mau nonton Ayo nonton bareng Hehehe Oke Hehehe Hehehe Siap? Siap Punya Aku sembar Aku nggak percaya Mungkin Percaya 50% Karena dia masih itu Masih Kami yang pegang, Seth Jadi aku pikir Ada kemungkinan Ada kemungkinan Tapi mungkin itu juga Sipuan Supaya aku datang ke pos Hehehe Hehehe Dan pertama kali ketemu Saya langsung Oh iya Ternyata Identical twin ya Ternyata Memang Anak gambar Heran Tapi dulu perbedaannya Kamu Jura Kalau mau pause Kalau mau ngomong Ya kamu yang pause Ya Esa nggak mau ngomong kok Oke Mau lihat aja Hehehe Ya tapi kalau mau menjelaskan sesuatu Atau mau reaksi Ya kamu pause Ya Ya ini Reaksi gini Ketawa-ketawa Reaksinya kayak gini Hehehe Nonton Hehehe Harap sini Bih 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 ini Kamu hadap sini Ya terus Hehehe Lihatin jadi terus Dilih turusan komunikasi Pari wisata pertama Ya tapi waktu itu dia udah mau komunikasi kan Oh iya iya Bener tahun 12 tahun D1 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 1 B S satu kamu masih ambil skripsi keuburanan dia ambil komunikasi terus yang satunya Mas Anto sama kamu dulu lebih pintar bahas Inggris Mas Anto iya benar kamu hampir enggak bisa berbahas Inggris waktu itu bisa aku bahasa Arahan waktu itu bisa nyat bahasa Arahan apa bahasa Arahan bisa nyat Sежal Oh wow 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 Dia itu lebih extrovert Dan Dia itu apa ya Kalau sejak dulu Menurut saya Mas Ajit lebih pintar Mendengar Like you're a better listener Kamu kadang-kadang waktu itu Kamu diam Tapi Mas Anto itu Lebih banyak ngomong Tapi kadang-kadang kurang Memperhatikan detail Ya aku pemalu sih Mas Cuman Pak Hasya yang mungkin kurang Confident ya Itu dia Diam itu karena mungkin Enggak paham Jadi dia diam aja Benar Mungkin Kalau paham yang ngomong balik Tapi dia nggak paham ya Diam Macam itu Itu kurang tede Kurang Sebenarnya kurang bisa berpahati Inggris Lama-kelamaan bisa Ini ditutup sama istriku nih Tanya Malu apanya Malu-malu ini Tapi waktu itu Tapi waktu itu Saya itu masih 21 tahun Saya mengadakan pesta Pesta Mau Pesta 22 tahun Dan saya ingat Mas Ajit itu Kamu ingat Kalau saya suka pakai kalung Dan saya suka Kayu Kamu belikan itu Apa kalung dari kayu Terbuat dari kayu Sama Sama Apa namanya Ya Kak Pokoknya Beli Kayaknya belikan kayu Kalung dari kayu Yang bulut-bulut ini ya? Mungkin Ya 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 Dan Mas Anto Belikan Itu Apa namanya Itu Keramik Gelas Bukan gelas Teacup Coffee cup Ada disini gambarnya Oke Ya pilih Ada Bukan disini Saya ambilnya Ambil 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 Udah rusak Nah ini 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 dia tak buatin ini Waktu di Borobudur Dia Ambil Itu pegang tangannya itu Enggak kelihatan mukaku Udah 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 hilang mukaku Udah Udah ada coretan Udah 11 tahun Lebih Tahun 2007 Oh ini 14 tahun 14 tahun Iya Sudah Sudah jelek itu Iya Dia tak buatin ini Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Iya Selamat Dan semoga sukses selalu Semoga sukses Semoga sukses Di Borobudur Lihat Apatin itu Oke Selanjut Selanjut Cengkir Dia beli cengkir Dengan gambar Aku di Borobudur Tapi gambar itu Fotonya itu lucu sekali Katrok sekali Hehehe Oh ini fotonya Oh itu fotonya Ya Apa lagi perbedaannya Perbedaannya ada juga satu Hidungmu enggak lurus Enggak lurus Hehehe Karena pernah dipukul waktu remaja kayaknya Aduh Aduh Ya aku waktu dulu Itu kayaknya Itu karena dipukul Beneran Apalagi Ketawanya berbeda Suaranya berbeda Dia suka berkelahi Kalau Mas Anto ketawa Dia kayak Hayina Hehehe 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 Iya ini Aku ini Bedul kacang Tapi Kamu pernah Salah Kayaknya ya Masih ingat enggak kamu Di Sydney He? Yang aku ingat di Sydney Gimana Di Sydney Gimana Karena aku mau Di Redfern Waktu tinggal di Di Sharehouse Di Redfern Iya Itu Apa Kamu pakai Jack Jacket tidur Dressing gown ya Kamu pakai Jacket Untuk Untuk tidur Yang hangat Yang terbuat dari wool Mau pakai bajunya Mas Anto Pakaiannya Mas Anto Dan turun dari tangga Terus Aku bilang Sayang tolong Ambil sesuatu Blablabla Dan kamu bilang Aku OKM Sayangmu Hehehe 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 Ada lagi Aku ingat malam aku Di rumah sakit Malahan waktu Anto Waktu Anto Sakit Waktu Waktu Apa Habis menikah Kamu itu loh Terus Dibilang Kalau orang Jawa itu Tiga hari gak boleh Naik motor dulu Terus Terus Telepon kamu Terus 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 Tantok Terjaring Di Kasur Terus Disampingnya Lah Kamu langsung bilang Aku waktu Terang mungkin Dari samping ya Mungkin ya Lalu kamu bilang Gimana keadaanmu sayang Kak gitu kamu Terus aku Tengok Ini bukan Anto Jazz Kamu terus diam ya Karena Waktu itu agak Darurat ya Mungkin kamu agak malu Tentang Masa Lari Tengok Anto waktu itu Itu karena aku shock Atau Aku sudah tahu Kalau dia Dirawat Karena waktu itu Kayaknya dia pakai Terpaksa Dipakai Kursi roda Kan Ya Waktu mau ketemu itu Sebelum ketemu Anto itu Mungkin kamu shock ya Waktu itu Ya Atau Mungkin aku pikir kamu Kamu antok Karena aku Lari Ke Solo Dari Tugja Oh Benar Benar Kamu ingat waktu itu sayang Kamu di rumah sakit Itu tulangmu patah Dan saya itu Pas masuk ke rumah sakit Saya malah gak ingat Saat itu Sejauh saya ingat Saya itu lihat kamu duduk Di kursi roda Tapi gak tahu Kalau Ajik keluar duluan Dan saya bilang Gimana keadaanmu sayang Karena saya pikir Karena itu pada malam Jadi Tapi saya Sampai sekarang gak ingat itu Mungkin trauma ya Kamu kaget Terkasih kaget Iya Itu di rumah sakit di Solo itu Jadi itu ya Jadi Karena kita kan sudah Kenal dari tahun 2005 ya Terus Terus Banyak sekali pengalaman Dan kamu beri bareng Terus Pengalaman yang kemarin Bisa lupa itu Aku satu Waktu pulang Aku itu gak punya uang ya Waktu pulang Dari Jakarta Ke hurrah Naik mis Sampai Pantasmu Keram satu tahun Masih Pantasmu Pantasmu Perut Pantasmu Makanya Pantasmu Satu tahun Pantasmu Terus Gimana kalau Pantasmu Aduh-duh aja Itu Itu Pengalaman paling Rock and roll Pantasmu 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 Satu tahun Ketanya Pantasmu Pantasmu Iya Sakit Pantasmu Kau salah ingat Bukan Pantasmu Itu Itu Perutku 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 Pantasmu 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 Satu tahun Itu Perutku Keram satu Bulan Satu bulan Satu bulan Satu bulan Satu bulan Satu bulan Perut Lusus Ngelapan aku dong Iya Mukanya itu waktu tinggal di Jakarta ya itu waktu tinggal di Jakarta karena karena waktu tinggal di Jakarta kami itu itu banyak calon ya dan keretanya tiketnya habis jadi Mas Anto terpaksa beli tiket bis karena pesawat lalu memahas dan banyak calon juga banyak calon maunya naik kereta tapi habis tiketnya mudik terpaksa naik bis itu harusnya 14 jam itu ternyata 27 jam dan ususku ada masalah habis itu ngeri banget ya sayang itu cuman stop satu kali itu ada toilet di belakang buaunya Masya Allah itu juga cuman stop satu kali dan kami terpaksa makan nasi yang keras sekali karena itu dari perusahaan mereka beli beras yang paling jelek itu kan batu ada batu kecil di dalamnya dan rasanya warnanya tidak putih itu agak abu-abu dan keras dan dikasih sop sama ayam goreng atau tempe goreng lupa tapi ayam goreng sop sayur dengan tiga sayur itu yang kentang wortel sama buncis buncis seleri ya buncis ya sopan itu ingat itu waktu mau lebaran itu ya tapi itu dulu ya itu dulu transportasi masih bosok tuh masih jelek sekali sejak itu pemerintahan yang baru belum belum ada jalan tol kayak gitu ya sekarang udah bagus katanya kita kan belum mengalami kan kita sudah pindah sini pasti ada bis yang sama kayak gitu pasti dan dia hanya dia hanya boleh itu berhenti di tempat tertentu dan itu harusnya berhenti di situ pada malam padahal itu sudah siang hari hai itu ngeri itu 27 jam itu sampai ususku itu ada masalah selama satu satu bulan gila berhenti 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 ya Sama kamu malam pulang dari rumah budaya Tembi di hati layang Pastinya orang Terus nantuk sekali Pagi-tagi itu Terus kamu banyaknya itu apa yang itu kayaknya itu Terus kamu banyaknya itu jatuh waktu itu Iya Diblocknya Saya takut sekali waktu itu Jadi itu dari Tembi rumah budaya Itu jauh ke selatan ya Tembi Di Bantu malah Itu dari Tembi rumah budaya kalau tidak salah Sampai jalan kaliurang Kilo Terus malam itu Mas Anto dimana Saya nonton Dalang, wayang Saya nonton Aku lupa Di Tembi Aku lupa Dan Mas Ajit yang mengantar pulang Aku kemana Tidak tahu Mungkin kamu mengantar cewek lain Mungkin Mbak Sarah Maklum Saya berteman Sama dua kembar Tidak punya Saya tidak punya Pilih itu harus boceng Sama kamu atau boceng sama Ajit Pokoknya kalau ada yang boceng Saya senang Karena bisa itu nonton Bisa keluar pada malam Senang Pokoknya Kalau saya senang diantar Tidak penting diantar Mas Ajit atau Mas Anto Yang penting Ada teman Tidak tahu Tidak tahu sekali Kamu mengantar Aku sakut Mau kecepat Jadi aku nyanyi Keras-keras Tidak tahu Pokoknya nyanyi Tidak tahu 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 Itu tekniku Saya takut Diboceng Itu Mereka ngantuk Malam-malam Saya nyanyi Keras-keras Separu Nafasku Terbang Sebersama dirimu Yang jelek-jelek Biar kaget Biar gak ketiduran saat kau tinggalkan ku ya pokoknya lagu dewa lagu Niji atau apa mungkin lagu Niji atau lagu dewa ya begitu lah pokoknya ya sudah tersawab itu pertanyaan dari teman-teman ya pernah hampir salah ya Zali aja senang ikut lihat apalagi ketawanya bedah hidungnya sedikit beda itu sekarang kulitnya Mas Adik lebih hitam daripada Mas Antok karena Mas Antok kerja di hotel dan Mas Adik kerja di kebun dulu sama mungkin Antok lebih hitam dulu karena Mas Adik lebih rajin mengurus apa ngerja tugas kuliah dan Mas Antok selalu keliling keluar benar-benar tuh sayang betul-betul kalau sekarang kan Antok kan kerja di tempat AC kalau aku kan juga AC Des air cendila air cendila iya 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 terus gimana Jess perasaannya Jess punya suami Antok terus ada saudara kembarnya ini benar-benar nyawa Jess waaah hahahaha hahahaha kayaknya pernah membantikan pernah mengantar kamu di kolok tuh Antok sakit mungkin kayak gitu-gitu pernah gak sih enggak mungkin apa yang jelas yang jelas itu Antok seharusnya mengantar aku kan untuk skripsi atau apa untuk akhirnya aku yang mengantar kamu apa 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 Oczywiście apa 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 wil acara Aku pikir yang jauh sekali Terus saya pikir Wah kalau dia ternyata Insya Allah enggak ya Insya Allah enggak Kalau sama itu sakit atau kecelakaan sampai meninggal Masih ada satu lagi Lucu ini, lucu ini Gila Ini cara bantuk kalau dengar orang bisa Enggak Enggak kayak gitu Cuman itu pikiranku kadang-kadang jelek ya Itu cuma pikiran konyol ya Kadang-kadang di tengah malam itu Ada pikiran yang mengganggu Saya pikir, oh iya punya Punya yang dikembar Berarti karena statunya belum dapat jodoh ya Saya pikir, ya mungkin Mungkin Insya Allah enggak terjadi Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang Sangat jelek dalam kehidupanku Yang terjadi Untunglah Masih ada Satunya enggak Tidak Ayah Tidak 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 Ini aku baru tahu loh Joss, kalau kamu beranggap itu tidak seperti itu Masa Tuk juga belum tahu, aku pikir lagi Ya, itu mau ngajak istri itu untuk bikin wawancara itu bahaya seperti itu Astina jangan marah sama aku ya Enggak, nanti gantian Anto yang bersama Astina Tapi saya pernah menjelaskan kepada Mas Anto Itu memang mungkin bungkusnya sama, tapi jiwanya berbeda kan Ya beda, beda Apa yang kamu cari di Anto belum tentu ada di aku, itu pasti Memang, tapi memang kami sudah lama sudah berteman Berteman aku sudah lama kan Tapi dengan Mas Anto, saya tidak bisa menjelaskan secara jelas Kenapa saya bisa jatuh cinta sama dia dan bukan sama kamu Walaupun bungkusnya sama kan Hampir sama Tapi kenapa saya itu jatuh cinta sama dia itu tidak ada alasan yang jelas Iya, kalau dipikir-pikir kenapa saya tidak bisa jatuh cinta sama dua-duanya atau satu-satunya daripada yang satunya Karena memang itu ibunya sama, bapaknya sama, kenetikannya sama, badannya sama, senyumnya hampir sama Kenapa, apa yang kira, berarti Makanya tidak ada alasan yang Ini jiwanya, jiwanya Saya selalu bilang itu cinta tidak bisa direncanakan, ya kan Iya dong Tapi tidak apa-apa Kalau kamu tidak ada, masih ada satu lagi Konyol, 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 konyol Maaf Hatinya tidak cocok kamu, kamu cocokkan, Rod Iya, bergerja Iya, kita tidak bisa direncanakan Iya, iya Iya, iya Iya, kalau aku lihat apa ya Kalau kemana-mana sama kamu ini, ya aku lihat-iya Istrinya Garmanto tuh Aku belum pernah punya pikiran yang melayat-melayat Yang rekat kamu gitu Wah, istrinya Kembali aku sendiri, wah Ini biaya-biasa Apa, ini belum pernah kamu yang pikirannya kayak ini, Jess Kadang pernah terjadi di Australia di sini Ada orang yang pernah menginap di Yabi Kayu Yang kenal sama Mas Adi yang pernah lihat mantap di Australia disini oh iya dan pernah kaget Mas Haji, Mas Haji atau kok baik sama orang yang saya kenal di Jogja nah ini waktu ada nah ini waktu ada festival Indonesia di Sydney ya itu kan aku tampil nari ya sama suara Indonesia ya ya terus setelah turun itu aku dilihatin terus sama orang dilihatin terus terus setelah itu diikuti dilihatin terus wah ini jauh-jauh orang mencurigakan nih terus tiba-tiba terus dia mendekat sama aku hmm dia brother in Indonesia dia brother in Indonesia iya iya ternyata dia temennya hajit hehehe di Sydney malah di Sydney bener 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 ya iya 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 dulu ada pernah satu orang pernah kecelakaan ya kecelakaan ya kecelakaan di Jogja terus aku tolong ya orangnya kemudian setelah berapa tahun dia pulang ke Australia ke Sydney ya terus 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 lihat ada suara 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 iya buat punya si albira itu Anto kan tampil ya waktu itu kan untuk tampil menarik terus ini orang ini melihat dia melihat terus ya itu tapi aku sudah pernah cerita sama dia kayaknya aku lupa ya tapi setelah kita ketemu sama Anto dia itu lalu mesin bilang aku aku ketemu orang seperti kata dia bilang seperti itu iya 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 Zali ikut menceritakan hehehe lucu lucu pokoknya ada banyak cerita dan itu lebih banyak cerita daripada kita kami diskusi dalam satu interview saja ya satu orang karet saja wah banyak sekali kalau menceritakan wah jauh jauh ini lain kali aja itu saatnya untuk makan ya di di dan di 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 sini sudah jam 4 anak 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 satu warga mungkin sama aslinya juga siap siap itu fans yang saling terima kasih waktunya dia udah mulai coba 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 cara gimana sayang lucu aja kamu gak marah saya tarut kamu akan marah gitu ya kamu juga ikut mau ikut cerita ya ya tadi ngomong terus tapi dia itu kurang tidur tadi karena kebangun gara-gara lapar habis itu kosong lagi perutnya mau tidur lagi oke teman-teman semoga sudah menikmati Mas Santo reaksi reaksinya ya ketawa hahaha saya takut dia marah atau kejut kayak uh kamu ngomong yang konyol sekali jis ternyata ketawa saja dia pikir saya rahasia dia pikir saya mengakui rahasia aku punya rahasianya aku punya rahasia aku punya rahasia rahasia bang rahasia pokoknya namanya rahasia kok diceritakan oh gitu oke semoga memang semoga semua teman-teman di Indonesia tetap sehat tetap senang dan tetap bisa ikut senyum ya itu yang penting ya walaupun kondisinya kayak gini ya oke stay di rumah ma dadah 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 Terima kasih telah menonton!